Pemirsa pasca perayaan tahun baru, sejumlah taman kota di sekitar area Bundaran Hotel Indonesia rusak terinjak-injak. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta pun mulai memperbaiki taman dengan menanam kembali sejumlah pohon. Usai menyambut kemeriahan tahun baru, sejumlah taman kota di sekitar area Bundaran Hotel Indonesia rusak terinjak-injak warga. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta pun mulai melakukan perbaikan taman dengan menanam kembali sejumlah pohon. Selain taman kota, petugas juga memperbaiki taman yang menjadi pemisah ruas jalan di sepanjang kawasan MH Tamrin. Rencananya, proses perbaikan taman kota sendiri baru akan rampung selama satu pekan ke depan. Sebelumnya, ribuan warga DKI Jakarta memandati kawasan Bundaran Hotel Indonesia guna menyambut pergantian tahun 2023. Beragam pertunjukan pun digelar di sepanjang jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Salah satu pertunjukan yang menjadi daya tarik masyarakat yaitu videotron yang bisa terhubung secara langsung dengan ponsel mereka menggunakan sebuah aplikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Nusantara TV melaporkan.